Pemirsa, truk pengangkut batu koral mengalami kecelakaan lalu lintas dengan truk pengangkut batu bata di flyover Amplas Medan. Oli dan Soler berserakan di jalan akibat tumpah dari truk. Diduga mengalami kebocoran di bagian rem atau blom saat unit mobil truk pengangkut batu koral menabrak pulau jalan dan tiang listrik. Sebelumnya truk ini melintas dari arah jalan sisi Ngamangaraja menuju Tanjung Merawa. Tiba-tiba truk pengangkut batu koral ini menabrak truk pengangkut batu bata yang ada di depannya. Dikarenakan rem blom, truk terus melaju dan menyorong truk di depannya hingga menabrak tiang listrik dan berhenti usai naik ke pulau jalan. Juanda karena truk menceritakan tiba-tiba truk yang ditumpanginya ditabrak dari belakang hingga mengakibatkan supirnya terjepit. Akibatnya oli dan solar yang tumpah dari truk ini berserakan di jalan dan mengakibatkan jalan macet. Masih macet pak. Masih macet tapi berhenti depannya ke motor juga. Cuman awal dulu di atas dukungan. Berarti kok dari belakang ditabrak motor ini. Bakal di separuh kan. Di separuh tabrak motor ini, motor ini, ini tabrak motor tiang. Bukan, ini pernah nabrak apa gak tau wak. Awal tersebut di belakang. Cuman katanya ada yang bilang nabrak tiang listrik juga ada yang nabrak motor juga. Korban super truk sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pihak kewurahan melakukan pembersihan jalan dengan pasir agar tidak licin. Dari Medan Ahmad Tridon Nasution, INews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri seputar INews sumut hari ini. Saya, Emir Purba, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan aktivitas pagi ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.